Terima kasih. Wali Kota Tarekan Dr. Hairul mengatakan bahwa pemberian beasiswa ini telah dilakukan pihaknya sejak 2019 lalu. Hal ini merupakan salah satu janji politik wali kota dan wakil wali kota Tarekan saat pil wali 2018 lalu. Besaran beasiswa yang diberikan Pemkot pun bervariasi. Hal ini bergantung pada tingkatan kelas siswa. Namun jika ditotal, wali kota mengatakan telah mencairkan anggaran sebanyak 1,8 miliar rupiah untuk penyediaan beasiswa berprestasi ini. Beasiswa berprestasi ini diberikan langsung ke rekening siswa dan dapat digunakan siswa. Beasiswa ini diberikan pemerintah sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat belajar siswa. Sebelum COVID pun, ini sudah 3 tahun kita kasih ini. Mulai 2019, 2020, 2021, selalunya kita memang perwakilan saya. Karena banyak sekali. Dulu 3 ribuan aja udah bingung kita mengatasi ini. Apalagi kalau 4 ribu sekian. Dilanjutkan wali kota, jika pemberian beasiswa berprestasi berbeda dengan beasiswa kepada siswa kurang mampu. Dimana pada siswa berprestasi diberikan dari hasil penilaian peringkat kelas. Sedangkan beasiswa kurang mampu diberikan kepada siswa yang telah disurvey masing-masing sekolah. Peruntukan beasiswa kurang mampu ini dikhususkan untuk membeli peralatan sekolah, seperti seragam sekolah, buku, dan sebagainya yang dapat menunjang belajar siswa. Pemberiannya pun diperuntukkan bagi siswa SD maupun SMP yang baru memenempuh pendidikan. Yedidah Pak Kondo melaporkan.